Intro Pada zaman dahulu kala ada suatu desa namanya desa babi dan banyak dikelilingi warga-warga babi disana ada satu keluarga yang sedang galau kemarin keluarga ini tuh lagi bangkrut toko bapak sekarang mereka menemukan resep baru dari seorang peri ikan duyung resep apakah itu? mari kita mulai lagi keluarga drama babi marshmallow suamiku lihat ini aku menemukan resep wow ini dari mana istriku? aku temukan dari sungai disana ada peri duyung memberikan aku resep ini aku kira gulungan kertas apa wow ini keren banget istriku resepnya siapa tau kita bisa maju lagi toko kita mari kita coba istriku iya iya ayo kita coba aku akan coba resep ini sampai berhasil iya istriku sekarang aku akan membersihkan kedai kita dan akan mengubah semuanya dan bapak babi pun pergi ke kedainya untuk membersihkan kedainya dan merubah semuanya hmm kalau aku lihat-lihat ini resepnya gak terlalu susah deh wah akhirnya bahannya udah aku beli udah aku siapkan ada tepung terigu ada mentega dan ada juga gula untuk menghiasnya semoga ini berhasil dan enak banget aku harus semangat membuat resep ini semoga berhasil sepertinya resep ini akan berhasil wuh ini wangi banget resepnya sepertinya donat ini akan laku beberapa jam kemudian wah lucu banget donatnya akhirnya aku berhasil juga membuat donatnya waw ini enak banget ya Tuhan semoga jualanku laku amin akhirnya mamah babi berhasil membuat donatnya dengan lucu sekali lihat wuuu sementara itu bapak babi di depan rumah sedang sibuk sekali merenovasi kedainya mengubah menjadi kedai donat apakah akan berhasil kita lihat saja saking berisiknya di depan rumah sampai tetangga pada lihat tuk 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 tang 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 berisik sekali wah itu bapak babi sedang apa ya sepertinya dia sedang mengubah kedainya wah dia mau jualan apa lagi ya padahal kemarin dia sempet bangkrut gak laku gitu bapaknya hush kamu gak boleh ngomongin kayak gitu kita lihat saja dia jualan apa ya apakah kali ini dia bakal laku lagi kita lihat aja nanti aduh kenapa mataku harus ditutup segala suamiku iya kamu jangan lihat dulu ini kedainya kayak gimana hasilnya ayo ayo dekat mendekat dulu aduh aku gak bisa lihat suamiku nah sekarang kamu udah siap iya iya aku sudah siap ayo buka dong mataku ini dia kedai baru sekarang wow bagus banget suamiku wow melis donat uh lala ada kasirnya juga wow lucu banget kan istriku kedainya ini buatanku sendiri hahaha iya lucu banget terima kasih suamiku iya sama-sama istriku i love you istriku heh gak boleh ini di depan rumah banyak tetangga lihat hehehe iya iya hahaha wah donatnya kayaknya enak banget aku mau banget uh kamu itu kan buat jualan jangan dimakan dong uh aku juga pengen nyoba uh iya anak-anak tenang-tenang sekarang kita harus semangat berjualan ayo panggil tetangga-tetangga supaya tahu bahwa kita berjualan iya bu iya bu aku mau keliling dulu buat promosiin hi hi ayo dek iya ayo 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 kak dibeli donat kami kami sekarang jualan donat enak banget loh aku saja sampai habis banyak hahaha ayo ayo datang ayo ayo datanglah ke donat kami dijamin enak banget dan lagi harga promosi wah selamat datang selamat datang di kedai donat kami ayo silahkan di order silahkan ambil nomor antriannya bu aku order setengah lusin ya yang rasa coklat rasa stroberi dan rasa jeruk baiklah tunggu sebentar ya baiklah akan saya siapkan pesanannya donat coklat donat stroberi dan donat jeruk masing-masing 2 pisis ini dia pesanannya semuanya 30 ribu rupiah wah murah sekali uangnya 50 ribu ini kembaliannya 20 ribu terima kasih telah berbelanja wah asik aku dapat donat murah banget dan banyak terima kasih wah terima kasih bu enak banget aku bakal datang lagi terima kasih wah laris banget ya jualan kita suamiku iya istriku laris banget alhamdulillah aku bahagia banget kita bisa melanjutkan hidup dengan baik iya suamiku lalu keesokan harinya istriku istriku tunggu kamu mau kemana ke hutan begini pagi-pagi aku mau menemui putri duyung itu lagi kenapa ini kan bahaya di hutan aku mau berterima kasih kepadanya telah memberikan resep itu dan membuat keluarga kita bahagia kembali tapi istriku disini bahaya sekali kalau ke hutan sendirian tidak apa-apa suamiku ini masih pagi baiklah aku mau tunggu disini ya lalu ibu babi pun menyusuri sungai mencari si putri duyung itu lagi putri duyung putri duyung kamu dimana tapi setelah sejam pun putri duyung itu tidak muncul juga di permukaan air sungainya entah dia kemana putri duyung kamu dimana kenapa kamu tidak muncul lagi tapi setidaknya aku ingin bicara kepadamu untuk berterima kasih semoga kita bisa bertemu lagi putri duyung lalu mamah babi pun kembali ke rumah untuk bertemu lagi dengan keluarganya sambil sedih juga karena dia tidak bertemu dengan putri duyung itu karena ingin banget berterima kasih ya selesai juga cerita drama keluarga marshmallow episode kali ini gimana seru banget kan akhirnya mereka hidup bahagia lagi karena menemukan resep dari putri duyung yaitu resep donat yang laris banget mereka akhirnya bisa menata keluarga lagi ke depannya jadi kira-kira cerita selanjutnya apa ya ditunggu aja di munix channel jadi terima kasih sudah nonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe juga jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif dari munix channel kalau ada yang update see you in the next video bye thank you selamat menikmati selamat menikmati